Maka ada ketenangan jiwa dan hati itu surga. Nang dunyus tenang, damai, tentu termayam. Nah, ini kalau mati tinggal mencari tempat melahirkan lagi, untuk turun lagi dan lahir lagi, kembali melanjutkan perjalanan terus dan seterusnya. Manusia jasad bisa mati, jiwa nggak bisa mati, roh nggak bisa mati. Kita mati hanya jasadnya, roh tetap melanjutkan. Nah, nang dunyus kuyong ini, rohmu mene dah diopo. Nah, nang dunyus kuyong ini, rohmu mene dah diopo. Ya, wadhalnya sopong. Nah, itu wadhal, nggak ada ampunan. Tapi, nang dunyus itu sebangsa dosa tak terampuni. Nang Islam, jasa nggak ada ampunan. Jasa gede. Nang jasa cilik kenakalannya are-are wajar. Makanya, nang dunyus bentuk-tumbal berarti ada perjanjian. Bisa kamu diminta syarat ke dokun yang melantarkan dokunnya dengan bacaan-bacaan isi-bisi untuk memanggil hodam. Hodam, ya, hodam itu bongsa melaikan jari wakayai, ya. Nah, hodam itu bahasa Arab. Nah, perewangan bahasa Jawa. Nah, sampai kuyongi bahasa hodam sepenuhnya. Padahal ada perewangan demi itu. Makanya, nang dunya, nang dunya, nang dunya, nang dunya, nang dunya, nang dunya, nang dunya. Dukun sampai kuyayai badannya apa? Apakah itu nang dunya sara? Makanya, nang dunya sudah ditumbarlah, banget. rejeki seret, ngalor ngedul itu ada buntu, urusan apa itu ada buntu, ya itu caranya bongkok nageh harus kita sebut bongkok, ibu bumi, ya itu ibumu, nenek moyangmu ya itu jawa ada budayamu tinggal, pelampung ngebuti Arab Islam yang sesungguhnya itu bukan berarti kamu tidak mengerjakan sholat, yang sholat itu bukan jasadmu tapi ruhmu karena saya sembahyang ngerap bongmu seperti saya, makanya ya itu yang dinamakan sembunyi dalam kegelapan jenajan kita sembahyang, jangan diketoknya, kita sembahyang karena kita sembahyang kita ketoknya, mending mati, percuma kita sembahyang tapi kita ketoknya nah terus kalau ada penampilan kaki-kaki terus melibu surga, nah surga itu apa? nanti ada surga, mending mati melibu surga, surga nanti makanya ada pepatah surga neraka bisa dinikmati walaupun ada di dunia surga neraka itu ketenangan jiwa dan hati ini, sumpakmu itu neraka sampai di dunia harus nyanyi, mending mati apa apa tambahan ya, makanya ada ketenangan jiwa dan hati itu surga di dunia harus tenang, damai, termayam nah mending kalau mati tinggal mencari tempat melahirkan lagi, untuk turun lagi dan lahir lagi kembali melanjutkan perjalanan terus dan seterusnya manusia jasad bisa mati, jiwa enggak bisa mati, roh enggak bisa mati kita mati hanya jasadnya, roh tetap melanjutkan karena kita harus nyanyi, rohmu ini enggak diapa makanya ada belajar waras mas dan pada waktu itu diomongi kiai, gusti Allah itu gaib gaib masih bersifat jatsir sifat, itu gaib, enggak bisa dilihat tapi kalau kamu sudah mengenal nama Allah, berarti ada wujud rupa makanya bisa diceluk Allah karena saya goib harus bayang menyembah goib makanya ngomong sembahyang, karena saya bisa kusuk karena menyembah goib ini bisa kusuk tak ketok kondolku ada kiai ngomong bisa kusuk ayo kalau ada orang sembahyang, syariat, ya kalau ada orang yang bisa ngomong kusuk, gore nih apa kusuk orang sholat? karena yang sholat jasadnya bukan rohnya makanya hidarannya ini sholati wanusuki wama yaya, wama mati, lillahi rabbil alamin hidupku matiku, ibadaku hanya untuk Allah, itu baru, kusuk saya ini kusuk di rumah itu tidak salah kan sudah jelas, Israf datang ke Jawa hanya menyiarkan syariat mengajarkan syariat bukan Tauhid Jawa budangnya Tauhid goblok ini dari Jawa, ditinggal itu ngabuti syariat kalau syariat, Jawa harus ngobli Tauhid, tidak ada syariat sampai di pinggir syariat di Jawa, ya yang ada keratuan itu syariat di Jawa nah cuma orang Jawa sudah ngelakuin di syariat itu seperti orang gendeng, ya itu syariat di orang Jawa nah untuk mengenal, kita tafakur yang di Arab bertafakur ini dari Jawa, Tauhid nah Tauhid, orang Jawa sudah mengenal agama Islam, Ramadhan kalau Ramadhan ini, Tauhid, tidak ingin keterima kita sudah mengenal agama Islam, Tauhid, 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 Tauhid untuk menghadap Tauhid, 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 Tauhid kita mulai sebagai asli, 84 hanku difeit sebastian itu dari Nabiر itu nah 00.きます nah tetapi, ya sampai sampai Senin flipar dari Tauhid bisa kusuh tambah pot nyambut gawe posok nyambut gawe posok kusuh posok-posok nyambut gawe barengnya pegawai bang putih-putih gelereng ini posok haroknya cek-ceka pegawai bang makanya puasa rohmadun keping kusuh menengah tafakura duduk terus menengah dalain nafsu bolongan sama tutupan ini ngonong pengeranto itu baru ucual itu baru bisa ketemu mati pas udah terus ngepingin cendal ketemu baklo mati tapi namang jawa kan iso mati saat jeluhnya urin pengharap setelah berapa? setelah berapa? setelah berapa? setelah berapa? setelah berapa? kenapa masih murih itu sampai tasbemuh melentung-melentung ngucul kabih nggak ngerasih yang kusuh? makanya itu tak tantang murih itu kiai 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 mau coi supaya nyeluk hodam tanpa bantuan hodam dia bukan apa-apa ini sabdolnya kusuhnya mau muncul seapa sih ngisok ngelanggar ini sabdolnya mau jawab panditoraturnya sudah diucap ada waktu penyempurnaan sudah nampel ya pembersihan nampel ya ya mulai detik ini jam ini menit ini ya dino iki gak kate nih ngabungo dungo nih kiai ulama ya tak ketok di jiku masih mandi ini sampai tasbemuh melentung-melentung ngucul kabih ini mandi celu'un hodam hodam ikulnya teko ya hodamnya teko tapi nageh rayimu dewe ya saya orang jawa saya islam islam bukan berarti saya mengikuti ada budaya arab saya gak mau mendirikan ada budaya arab saya islam islam bukan berarti arab islam itu bagi orang-orang yang sudah mengenal dan nageh saman kenal yesus berarti saman kristen nageh saman kenal gusti Allah berarti saman islam tapi nageh saman islam gak mungkin kenal gusti Allah saya jawab ajaran saya bukan kapitaya kapitaya sebelum ada agama sekarang agama sudah masuk pilihan saya agama islam saya mempunyai cara sendiri untuk mengenal anda kamu ingin mengenal Allah dengan cara kamu beribadah itu syariat kamu gak bisa kusu apaan ya orang kususnya orang itu ruas siwanya harus balik ya kusu yang kiaisah ini bingung dunya apa menerang rondo ayu ayu aduh itu nomor siji belum tak rapi tak lebar surga kayak surga tak bahaya tak kenal lo gusti Allah tak antar untuk menghadap ke Allah supaya kamu mendapatkan ketenangan jiwa dan hati lalu ya tak tanpa tenang tanpa bingung kita mau ngomongan semua selama untuk kiai ulama habis tidak tidak seperti syarat dia bukan karoma orang tuamu tambah parah karena kakin banyak ada di sini saya merasa kalau banyak di sini di tempat itu sama nombak itu tambah abut tambah abut tambah abut tambah ngeletak asal mulai kan segera udah enak ya bener tak sama nombak banyak akhirnya tambah ngeletak total sepak gelah urusan perjalanan youtube ku itu bukan perjalanan yang ngomong kosong kan jenengku yang serang bantan orang tuamu papat ngeletak sama gede sampe kuningan sampe bantan bantan aku leren orang tuamu limolas semales ngulting orang tuamu selain kuruf gugah mana sampai solepati akhirnya danganak mana kesempatan ada youtube akhirnya suara aku tersampaikan 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 saya yang dulu buat onteran-onteran dari 2004 sampai 2007 2008 aku sih onteran-onteran dunia gaib bermasih spiritualnya kiai ulama saya cobal kiai kiai ulama perempuan 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 kita mampu kiai ulama kiai ulama kiai ulama muncul gustel gustai aku jawa jawa itu pun jarangnya sih temik ke aku ngajir rosa aling jiwa nanti ada jiwa melaku-melaku aling jiwa, aling jembut, aling ngontol jawa itu juga dia nggak bisa ngasih 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 itu nggak usah aneh-aneh ini hanya niat kepengen nyadar nolong jawa tinggal kamu bisa nggak nggak usah nggawe padepoan ini padepoan itu baru kopi ke dia lancar di godol kopi enak aku ya mas kepengen direbek aku moga langsung set langsung ada settingan langsung ada-ada nyawa ngelep sehingga dia ditendang mencelat gatel gondol mencolat gondol cikulai ya goreng ini yang jari ini diserangin sok mendal sok ini masawatnya takik ini kelak melayu dewa kecui ngunung-nguniku settingan maka nunggu yang diserang mendal aku dua bayar 500 mendal kecuali aduk gerobek dukun gerobek dukun dukun sapain gerobek itu gerobekan pakai rempung nampak orang ngejah adukan uragan eh sekian ulama sih bener kan kayak syarat ikut dok kunci ini sama cek waras bagi uruh dikosa dikosa apa tidak percaya barokat 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 tidak jauh mas lancar lari selamat barokat itu kekos kejauhan ke pengairan tidak perlu di jauh tidak perlu di jauh ini saya tetap sakit buat kekosong di jauh kekosong saya tidak ada yang tahu penampilan saya yang lebih kuat ini saya orang-orang menonton di dunia maya ya aku tahu kenapa nggak kenal lagi ini secara nyata belum kenal tapi secara begini jenengku sudah mulai gendak cuma aku mendalap orang yang mulai karena aku apa terus ngaboti keluarga terus nggak ngunung-ngunungan saya apa, ngobrol kabe terus ngunung-ngunungan juga gimana orang yang selaku yang tambahkan karu-karuan ada di youtube juga yang tak ceritanya saja yang masih bisa masalah lalu kayaknya ini yang terbit munculnya seringinnya orang yang selaku muncul sinyal sudah dhelep di dinti sudah di situ baru aku mendelap orangnya wuli mola sih ada yang muncul yang sakti-sakti wangco gedebek dokun, gedebek jembet, gedebek kongco ya, ya ini dia bersih kopa tak tempuh mana kelas ngomong tukang santet yang kepinjantet santetan wang Jawa sih selama aku merentang kayak berlangkong gak wangco pokok nyantet santet itu juga Indonesia kecil dunia lho enak tau ya ngerukoknya yuk demitin tak ada kabah santet di dunia tapi gede ini kalau ngelompoknya santet Thailand santet India santet Thailand mas jenis pegel tadi sih mana-mana yang sakti-sakti mungkin itu aku tak kuat lo aku tidak mau ngomong, kamu ada kawan-kawan yang ini, aku undangan tapi aku, aku mustahak, tambah seru di Youtube, aku cek tambah seru cek nonton orang remak-remak yang ini, undangan eh, campion nih, kelompok nopisan, yang baik-baiknya kan apa? untuk kamu, ini tidak bisa ada gula, gula yang banyak ya? ini ada bihan payu kan, gula 1 kilo tadi, tidak sampai 1 jam untuk mencari sarap saya kan gula 1 kilo banyak banyak aku juga kula 1 kilo, gula 1 kilo, gula 1 kilo, gula 1 kilo, gula 2 kilo, gula 1 kilo, gula 1 kilo aku jangan ngulik, kalau di kuala terima kasih selamat menikmati bukan bisa mengenal kamu, bahkan aku akan balik, anak adab budayamu, anak jati dirimu kan mojo kertop itu ke balik, mojo pahit kok, melo arab, ketemu pirang perkoro terima kasih 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 terima kasih